ya assalamualaikum sobat Cirek kita kembali lagi di program melawan coffee Chanjoexpress kita tahu bahwa pandemi coffee itu masih terus berlangsung terus masih ada di masih ada kebaikan di Cianjur semua sektor terkena dampak salah satu juga pendidikan setelah pendidikan saat ini tuh perguruan tinggi sekolah dari mulai tingkat dasar teman-teman sampai ke menengah atas itu kan perguruan tinggi juga itu merasakan juga dampaknya lah yang biasanya bisa belajar dengan tetap muka kuliah langsung tetap muka juga sekarang semua seruai daring Nah kita ingin eh tahu nih terus juga ingin Hai ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita kali ini dari rekan-rekan mahasiswa dari unsur unsurpedia unsurpedia ya kita ingin tahu nih gimana pengalamannya selama belajar daring tapi sebelum itu mungkin kita kenalkan dulu mungkin yang boleh sama dulu nih Oke sebagai sebagai ketua munusurpedia Oke satu lagi baik perkenalkan saya agung nubraha mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam dan juga pengurus dari unsurpedia sebagai ketua divisi hubungan organisasi Oke sehat ya oke eh gimana nama aja ya Oke ini ya kita tahu nih lah G atau Asamagung ini ini kan pandemi masih ya tapi sebelum kita mengulas lebih jauh nanti gimana pengalaman yang kuliah nih kuliah online ya kuliah online gitu nah apa sih mungkin saya jelaskan dulu nih unsurpedia itu apa gitu jadi unsurpedia ini adalah kegiatan mahasiswa di bidang media di bidang fakultas soalnya kan awal mulanya ada unsurpedia itu adalah salah satu program kerja BMKM yang bimbing pemerintah itu baru ada apa tuh media-media yang ada di fakultasnya saja oke ada media di tingkat universitasnya hmm ceritanya program kerja media dari BMKM itu untuk menciptakan UKM media di tingkat universitas hmm bentuknya apa itu bentuk ya dari UKM itu dari dunia unsurpedia itu apakah bentuknya mungkin ada bikin apa namanya ada YouTube sendiri ada kalau bentuk seperti itu pasti ada soalnya unsurpedia ini sudah membuat Instagramnya YouTube-nya dan media-media yang lain yang khususnya untuk mempromosikan atau bukan promosikan untuk memberikan informasi-informasi kegiatan-kegiatan yang ada di tiap-tiap komunitas universitas itu kontennya ya ya banyak yang yang tergabung disitu semua fakultas ini juga ada semua fakultas ada yang dari FQ ada yang dari pastor semuanya ya jadi kontennya itu berarti isinya informasi tentang kampus semuanya informasi tapi di selat selat selain informasi itu ada kegiatan-kegiatan yang ingin kami kombinikan oh oke 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 kita juga ingin berkumpul kolaborasi sama media-media yang ada di fakultas jadi ini ibaratnya pusatnya ya iya dari masing-masing fakultas gitu ya yang duknya ini gitu seperti dia untuknya tapi ada nggak dari mungkin ya konten yang menyisipkan sekarang yang menyisipkan konten sosialisasi protokol kesehatan di kampus itu patah sih ada cuma untuk sekarang hanya sekedar di pampletnya saja oh pamplet ya menyelipkan menyelipkan protokol kesehatan mengingatkan kepada mahasiswa mahasiswa menggunakan sejarah masyarakat nah selain dari itu kita baru menyusun rencana untuk membuat film atau misalkan video berdua di pendek tapi gak terlalu pendek ini untuk mengingatkan ya tentunya nanti akan selipkan protokol kesehatan mengingatkan kepada masyarakat maupun mahasiswa mahasiswa lain bahwa warna ini penting untuk kita lawan tapi di kampusnya sudah menerapkan itu pasti sudah ya nah Gung ini kan setahun ya pandemi ini Gung gitu kan udah setahun udah lebih makanya lewat mungkin beberapa minggu lah kan gitu udah mau air Maret juga sekarang gitu nah ini pengalaman kuliah gimana Gung? kalau untuk pengalaman kuliah sih baik-baik saja ya supaya kampus juga kan para dosen kita belajar pakai Zoom gitu kan selama pandemi ini nah kalau untuk sekarang kan memang ada peraturan baru tuh untuk tingkat perguruan tinggi jadi memang perkuliahan itu 50% tatap muka dan 50% online oke jadi di fakultas saya sendiri bahkan fakultas yang lain juga sama sih kita seminggu offline, seminggu online gitu tapi pembatasan itu ya? itu pembatasan dan juga pas saat offline ya kita menggunakan prokes juga sih ya terlepasin tapi selama setahun ini boleh online gimana perasaan tadi pengalamannya? jujur atau apain kan? karena kan gini kalau selama ini sih baik-baik saja ya tentu cuman ya ada kangen sih suasana kampus seperti apa gitu kan canda, mobil dan sebagainya itu udah pastinya kangen banget makanya pas ada peraturan seperti itu ya kita canda-canda bareng juga gitu oke tapi dengan, ya maksudnya efektif gak dengan kuliah online sendiri gitu? kalau untuk efek kuliah online efek kuliah online mungkin pembelajarannya gak terlalu maksimal gitu terus chemistry antara dosen sama mahasiswa juga kan jadi berkurang oh interaksi ya interaksi itu kan karena kan pendidikan juga sebagai titik sentral untuk kemajuan bangsa artinya ya upaya daripada pemerintah juga ini mungkin dimaksimalkan dengan adanya kuliah online dan juga upaya dari tingkat universitas juga makanya selama ini sih lumayan baik-baik aja cuma efeknya itu sih paling disitu aja paling kurang chemistry karena gak ada interaksi interaksi itu ya interaksi kita orang lain saja kan kurang lah berbeda antara orang lain dengan secara langsung hubungan emosionalnya berbeda ya tapi ada, pernah kendala? kalau ketika-ketika orang lain tiba-tiba mungkin apa kota abis gitu pernah gak? jelas jaringan jelek gitu karena jaringan saya pribadi kan bukan orang Cianjur Asli ya saya dari Cianjur Selatan makanya kalau misalkan kita kuliah online nih udah pas mati lampu udah mati sinyal iya betul kalau udah mati lampu udah mati sinyal mati sinyal? mati sinyal iya selatan lah kan pernah ngalamin juga tuh tiba-tiba mati lampu sinyal gak ada kan gitu iya kalau gitu kalau di Cianjur Selatan tuh daerah paling selatan daerah Senengbarang kan cuman itu cuman ada jadi selama selama kuliah online tinggal di rumah atau di sini di Cianjur Kota? kadang bulak balik saya bulak balik? bulak balik kadang di Cianjur seminggu sebulan di rumah terus kalau bisa tiba-tiba mati gitu itu gimana? sinyal gak ada segala cuman gimana itu akhirnya? iya ngulang lagi? pasrah ya paling itu aja udah pasrah pasrah iya pasrah aja kayak kalau untuk sinyal jelek mungkin bisa nyari tempat lah yang banyak sinyal gitu kan ya kalau udah mati lampu udah pasrah aja kita gak ikut kuliah begitu paling nanti ada kalau udah udah nyala lagi apa aja nih ya yang tadi segala macem oh berarti itu salah satu juga apa namanya ya kendalanya juga ya gitu tapi si dosen selama ini masih apa ya eh memberikan apanya gitu mengerti gitu Pak dengan kondisinya ada ya kondisinya seperti itu oke oke Anggi pernah gitu G? jelas Pak gimana? kalau saya lagi pulang ke Janju Selatan kan saya juga pulang ke Janju Selatan oke nah ketika mau ada waktu dadahkan nih informasi saat nanti jam kuliah lupa kan lupa ada janwal yang sedikit nyipu kondisi sinyal kurang nih gimana? estimasi saya dari tempat lah yang tempat yang biasa ada sinyal itu di bukit-bukit kalau misalkan di Janju Selatan kalau misalkan yang jolongnya banget kalau saya lah agak pamit lah gitu nanti cuma kendala dari beberapa teman-teman pada menyampaikan seperti pada surat kepada saya ya sinyal gini-gini kondol gini-gini kondol gini-gini kendalanya seperti ini aduh memang saya sama teman-teman juga berharapnya Corona ini cepat selesai gitu oh oke tapi alhamdulillah dari kampus kemarin ada apa itu pembagian kuota oh gitu ya ada ya ada ada mengenai sinyal mungkin ya ya itu ya itu yang jadikan kalau tidak ada sinyal yang tidak ada kan tiba-tiba mati untuk mengatasi hal tersebut Alhamdulillah teman-teman sudah pernah mengerti pak jika 15 menit sebelum perkuliahan mau dimulai nah 15 menit bentuk itu teman-teman jadi tempat dulu teman-teman ada tempat yang ada sinyalnya ketika sebelum berbelah men perkuliah dimulai kita sudah dari posisi sinyal yang otomatis enak tidak ada ini ngumpul tuh ngumpul enggak udah udah tempat ya jadi nyasatin cari tempat yang apa yang sinyal bagus gitu ya masing-masing gitu kita pakai aplikasi Zoom tuh harus benar-benar maksimal oh oke oke berarti kangen banget ya tuh masalah kangen sama pak sih kangen 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 santa bareng ngopi bareng sama temen-temen bahkan ke dosen-dosen pun kangen gitu aku sama 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 asli makanya kemarin pas kita kuliah offline gitu kan ya kita punggul warang cana-cana warang gitu ngopi bareng gitu tapi eh apa yang yang mungkin eh anak mahasiswa itu kan generasi muda lah ya eh pemahaman lagi mungkin ya mungkin ketika ketemu dengan teman-temannya ketemu dengan mungkin keluarga ada nggak sering misalnya kayak protokol kesehatan sosialisasi juga gitu kan karena kan ya kita tetap kan gitu kan gitu kan adakah seperti itu selesai selesai ketika saya ketemu sama teman-teman juga ketika teman saya tidak memakai masker waktu masri kan saya selalu bawa masker sihatan kan nih saya yang baru saya kasih selalu bersihatan terus saya harus pakai dan saya juga selalu beruang saya minta izah habis kemana-mana pakai dulu gitu dari pihak faktus pun pada tiap-tiap sudut-sudut tempat ada khusus tentu stand sanitizer ada khusus dan ada koktel-koktel juga mengingatkan kepada masjid-kok mahasiswa untuk memakai masker jadi masjid-kok pun juga bisa ikut peran juga ya iya rekan juga ya aku pun juga sama ketika ke rumah gitu ke pulang ke pulang terus ketika sama kumpulan sama teman itu udah pasti mengingetin gitu kan karena kan kalau juga nggak terlepas nggak pakai masker juga jadi intinya tangan ya dengan udah tata muka lagi ya tapi apa ke depan mungkin nih eh program unsur BPD agar-gara nih ya terkait mungkin ya itu tadi eh sosialisasinya juga progress tadi kan mau bikin video pendek juga ya gitu kan gitu mungkin selain-selain itu apa mungkin kedepannya ah selain dari program kerja Onsopedia kedepannya banyak sekali mo kita program kerjanya ingin apa tuh membuat biolam yang judulnya itu unsur the series hmm yang nantinya akan atau aktornya itu akan dibeli dari tiap-tiap semua dari fakultas semua fakultas akan kita kesertakan kesertakan ya gitu supaya apa supaya supaya ketika kita menjalankan film itu dan mengatakan filmnya kepada masyarakat di luar secara otomatis masyarakat mengetahui untuk beradaan fakultas-fakultas dan kelebihan ok kan unsurpedia bergerak di bidang mungkin multimedia juga ya seberapa besar pentingnya eh kalau menurut eh apa agung terus menurut anggi juga peran media sendiri ya kan untuk untuk apa namanya eh masyarakat gitu kan ya sekarang terkait dengan pandemi sekarang segala macem gitu kan seberapa besar peran media kalau menurut kalian kalau menurut saya sendiri begitu besar apa media hmm soalnya apa ketika sedang pandemi seperti ini ini kan otomatis menjaga jarak hmm eh saling menjaga jarak dan saling menghindari perumuran-perumuran nah ketika kita ingin menutup secara estetika ingin mengingatkan kepada masyarakat nah dari media ini sangat penting pak hmm sepertinya apa kita membuat aduh pamflet ataupun sedikit cerita film mengenai pentingnya protokol kesehatan hmm nah masyarakat pasti otomatis di dalam eh zaman yang seperti ini otomatis kan media itu paling utama tidak tinggal ini ya ya tidak tinggal ini gadget ya itu yang paling penting hmm media sangat penting hmm kalau mau tahu ya pak kalau pribadi juga sama sih gak jauh beda karena kan juga bergerak fungsi media kan juga bergerak media juga kan gitu nah seberapa besar apa namanya hmm pengaruhnya lah untuk menyampaikan ibu harta ini loh tiap kita tuh harus ya itu tadi kan ke pertolongan kesehatan segala macem gitu yang sangat besar sih hmm fungsi dari media ini apalagi sekarang posisinya pandemi juga gitu kan terus kita ada di posisi 4.0 4.0 hmm jadi segala sesuatu ya segala informasi bentuk apapun ya ada di media gitu kan hmm hmm justru sangat penting juga sangat besarlah eh fungsi dari media ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat hmm oke oke harapan gimana harapan harapan saya apa gitu soalnya apa dalam kegiatan mungkin semasa situasi kalaupun terus banyak kegiatan-kegiatan yang ingin digarap oke tapi dengan adanya korona ini tidak menjadi salah oke hmm hmm tetap berkarya ya tetap berkaya tetap berkaya agung gimana harapan aku kalau agung sih ya sama sih sebenarnya gak jauh beda kalau untuk sekarang gitu kan pengen cepet kelar cepet beres lah corona gitu kan ya kita juga jangan keluarga jangan refreshing dan sebagainya jangan kumpul-kumpul sama temen-temen bebas gak terhalang dengan apapun gitu hmm hmm makanya ya mudah-mudahan cepet 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 tetap ya saya menarik tadi terakhir meskipun pandemi tetap jangan berhenti untuk berkarya berkarya itu kan Oke semua ciri itu tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan teman-teman mahasiswa dari unsurpedia Universitas Suri Agencana Kompetensi Anjur terkait pengalamannya selama kuliah online seperti apa juga kendalanya juga tadi udah jelasin juga gitu kan termasuk juga ada pesan menarik tadi jangan pernah berhenti untuk berkarya kan meskipun pandemi saat ini jangan menjadi halangan kan gitu untuk berkarya Nah kita ketemu lagi nanti di program selanjutnya Hai terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai Terima kasih.